Halo sahabat londri, jumpa lagi dengan Bina Tuku Serin Shesha. Saya sedang berada di airport Halim Perdana Kusuma dalam perjalanan tanda mancing dengan teman-teman ke Bali ya, di dekat Karangasem katanya ada tempat mancing yang masuk di sana ya. Nah ini saya masih di airport dan saya milih selalu ke Halim. Ke Halim, ini cahayanya lebih bagus ya. Ke Halim, saya jarang sekali ke Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena ini lebih dekat dengan tempat saya. Jadi memotong banyak antrian sehingga waktu memotong banyak waktu sehingga saya kesini kalau tadi hanya 20 menit. Kalau saya harus ke Bandara Soekarno-Hatta mungkin minimal satu jam. Saya pernah terjebak sampai tiga jam lebih ya, tiga-empat jam. Jadi saya kakak, kok sepanjang memungkinkan saya selalu terbang dari Halim Perdana Kusuma. Karena lebih pendek, lebih murah juga jadinya tolnya, bensinnya, waktunya, dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kita bisa, saya juga bisa mengatakan bahwa Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7 5 3 3 7 0 Jogja Karta. Kalau kita mengelola laundry kita, kita perlu mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi itu berarti bagaimana mendapat hasil yang terbaik dengan biaya-biaya yang makin kecil. Nah, sebenarnya kalau saya lihat efisiensi itu dicampainya dua hal saja ya. Dua hal cara mencapai efisiensi maksimal dalam bisnis laundry atau secara umum dalam banyak bisnis, ya itu apa? Yang pertama adalah tenaga kerja yang terampil. Kalau dia sangat terampil kecepatan-kecepatan bekerjanya, pengaturannya, manajemen waktunya, maka dia akan bisa menekan biaya-biaya ya. Jadi saya perhatikan anak-anak saya yang terampil mengerjakannya itu dalam proses pengaturan mesin, antrian cucian, yang kapasitas saya itu bisa memproses kira-kira 30-an ya. 30-an lot, 30-an cycle misalnya untuk 3 mesin. Tetapi kalau yang terampil melakukannya dia bisa sampai 36. Yang tidak terampil bisa hanya 20-an. Jadi itu menghemat banyak hal kan? Nah yang kedua adalah kalau kita lihat misalnya tukang setrika. Tukang setrika juga biasanya yang cepat di tempat saya mereka bisa menyetrikannya sampai di atas 25 lot ya. 25 kali 5 itu berarti 125 kilo lebih ya. Dalam sehari dia bisa lakukan, kadang bahkan ada yang sampai 30 lot. Minimal mereka 20. Satu orang menyetrika 20. Artinya 100 kilo ya, 20 lot. Nah jadi ini karena terampil itu bisa membuat efisien, lebih efisien. Anda tidak perlu membayar banyak orang dan sebagainya. Yang kedua, cara meningkatkan efisiensi itu adalah penggunaan teknologi. Nah ini yang saya masih pelajari ya. Mencari cara untuk memakai, menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Karena teknologi itu enggak capek, teknologi itu enggak libur, teknologi itu enggak komplain, enggak jemuh, enggak punya masalah pribadi dan sebagainya. Itu meningkatkan efisiensi. Jadi berkaca pada pengalaman itu, saya melihat kenapa saya suka terbang lewat Halim. Ya karena efisiensi sebetulnya, menghemat waktu, menghemat jarak, menghemat bensin, menghemat biaya. Kita perlu meningkatkan terus efisiensi dalam organisasi, perusahaan kita untuk meningkatkan return atau profitnya. Nah itulah kita harus mencari cara-caranya secara terus-menerus. Itu saja yang ingin saya share kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Reminder lah ya, mengingatkan Anda tentang hal-hal yang tentu Anda sendiri sudah tahu. Mestinya kalau Anda menjadi laundry burner ya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Di Bali mungkin kalau saya sempat bikin vlog, saya akan share juga apa yang bisa saya pelajari di sana. Baik, kalau Anda cocok dengan apa yang suka saya share, Anda bisa subscribe, Anda bisa klik subscribe, Anda juga bisa klik like, lonceng, ya. Untuk memberikan masukan-masukan juga terhadap apa yang saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu lebih nikmat, kalau sukses bersama. Sampai jumpa lagi di Binatuku Sharing Session berikutnya. Dadah. Selamat menikmati.